Inilah rahasia 12 cara menata ruangan kamar yang sempit menjadi terlihat luas. Cara menata ruangan kamar yang sempit akan memerlukan beberapa tips yang dapat diterapkan pada ruangan Anda. Karena ruangan kamar akan menjadi salah satu bagian ruangan rumah yang akan menjadi tempat di mana Anda akan melakukan kegiatan seperti beristirahat, belajar, bermain dan sebagai tempat di mana Anda akan banyak menghabiskan sebagian besar dari waktu Anda. Dengan melihat fungsi dari ruangan kamar tersebut, faktor kenyamanan dan privasi akan sangat dibutuhkan agar Anda dapat merasakan suasana kenyamanan. Yang nyaman biasanya identik dengan kamar yang mempunyai ukuran besar atau luas. Tetapi sebenarnya pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Walaupun pabila Anda mempunyai kamar yang luas, akan dapat lebih memudahkan untuk dapat menyimpan berbagai barang pribadi yang Anda miliki. Banyak sekali solusi yang dapat Anda coba terapkan untuk menata ruangan kamar yang sempit agar terasa sangat luas dan nyaman untuk ditempati. Namun sebelum mendekorasi kamar tidur, ada baiknya jika Anda dapat menghindari beberapa kesalahan yang harus dihindari di dalam membuat konsepnya. Contohnya, kurangnya pencahayaan yang maksimal di dalam ruangan kamar tidur, sehingga membuat kamar Anda terasa suram dan tidak nyaman untuk ditempati. Memilih jenis matras yang terlalu besar untuk ruangan kamar yang berukuran kecil sehingga tidak sesuai dengan ukuran kamar yang seharusnya. Meletakkan semua furnitur dan barang elektronik yang terlalu penuh di dalam ruangan kamar. Penempatan bantal-bantal tidur atau bantal hiasan yang terlalu banyak di dalam kamar. Sehingga membuat kamar terkesan penuh dan sesak. Menempatkan benda yang tidak diperlukan terlalu banyak di dalam ruangan kamar. Tips-tips yang dapat Anda gunakan sebagai solusi untuk menata ruangan kamar yang sempit menjadi terlihat luas dan lapang. 1. Jadikan tempat tidur Anda menjadi menjadi center point. Pastikan Anda menjadikan tempat tidur sebagai center point atau jantung di ruangan kamar Anda terhadap keseluruhan ruangan. Hal ini dimaksudkan agar perhatian di dalam ruangan langsung tertuju ke tempat tidur Anda dan bukan pada ruangannya. 2. Ruangan harus mendapatkan pencahayaan yang maksimal. Pastikan kamar mendapatkan pencahayaan alami yang cukup. Karena adanya cahaya yang maksimal di dalam kamar akan mempengaruhi keseluruhan penampilan ruangan. Anda sebaiknya gunakan tirai yang tidak terlalu tebal dengan warna cerah agar cahaya alami yang masuk. Tidak terhalang. Tips yang lain adalah dengan cara memposisikan tirai sedikit lebih tinggi dari bingkai jendela. Ruangan kamar untuk mendapatkan kesan ruangan yang lebih luas. Sebagai pelengkap elemen interior, Anda dapat menggunakan lampu meja atau lampu hiasan lain yang cukup panjang dan posisinya dapat diberdirikan di salah satu pojok ruangan. Untuk mendapatkan efek cahaya yang memberikan kesan nyaman. Tetapi tetap dapat memberikan penerangan yang cukup. 3. Gunakan warna-warna netral atau cerah pada ruangan. Sebaiknya Anda memilih warna-warna yang netral, warna-warna muda atau warna-warna pastel. Warna-warna tersebut dapat membuat efek ruangan kamar Anda menjadi terlihat lebih luas. Seandainya Anda ingin memberikan sedikit aksen dengan warna-warna yang sedikit kontras. Cobalah untuk dapat mengkombinasikan dua komposisi warna yang digabungkan antara warna netral. Dengan warna kontras sehingga tampak seperti gradasi warna. 4. Gunakan warna-warna netral atau cerah pada elemen pelengkap ruangan. Penerapan pemakaian warna-warna cerah ataupun komposisi warna. Dapat Anda terapkan juga pada elemen pelengkap ruangan seperti selimut, spray, gorden, dan lain sebagainya pada ruangan yang sama dan dengan desain yang simpel dan sederhana. 5. Gunakan pemakaian elemen interior sebagai hiasan. Rekomendasi cara lainnya di dalam menghias ruangan kamar yang sempit adalah dengan menggunakan unsur. Hiasan dinding seperti karya seni berupa lukisan, foto-foto, memorabilia ataupun dekorasi dinding lainnya selama tentunya pemasangan hiasan dinding tersebut pada batas-batas yang diperlukan. Sehingga tidak memberikan kesan terlalu ramai ataupun terlalu penuh pada ruangan. 6. Pemakaian unsur cermin. Gunakan cermin besar di dalam ruangan. Karena penggunaan cermin besar akan memberikan efek ruangan menjadi lebih besar dan luas. 7. Pemanfaatan tempat penyimpanan. Ide cara menata ruangan kamar yang sempit lainnya adalah dengan memanfaatkan bagian bawah tempat. Tidur Anda berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan barang tambahan. Dengan sistem penyimpanan seperti ini, akan dapat membantu menghemat penggunaan ruangan di dalam ruangan kamar. Anda pun dapat memanfaatkan dan memaksimalkan sudut-sudut di dalam ruangan di dalam kamar tidur sebagai tempat perletakan meja kecil atau meja penyimpanan kecil lainnya. Pemanfaatan ruang seperti ini akan dapat membuat kamar Anda menjadi terlihat lebih rapi. Solusi lain sebagai cara menata ruangan kamar yang sempit lainnya adalah dengan menggunakan rak penyimpanan dengan desain yang dapat digantung pada dinding. Desain rak seperti ini sangat efisien penggunaannya karena tidak menghabiskan banyak ruang di dalam kamar sekaligus dapat difungsikan sebagai dekorasi interior ruangan. 8. Pastikan ruangan kamar selalu dalam keadaan rapi dan bersih. Sebagai bagian dari cara menata ruangan kamar tidur sempit agar terlihat lebih lapang adalah dengan memperhatikan faktor kebersihan dan kerapihan ruangan kamar yang sedang ditata agar tidak terlihat. Berantakan 9. Penggabungan furnitur menjadi satu kesatuan. Jika ruangan kamar Anda mempunyai kredensa atau nakas di samping tempat tidur Anda, pertimbangkan untuk melakukan penggabungan dengan headboard tempat tidur dalam satu kesatuan. Desain yang seamless sehingga tidak tampak seperti sambungan dua barang yang berbeda. Desain akhir dari hasil penggabungan ini akan menciptakan suatu furniture baru yang terdiri dari tempat tidur, nakas atau kredensa, dan meja belajar di dalam satu kesatuan furnitur yang dapat menghemat luasan ruangan Anda di dalam. Perencanaannya 10. Pembuatan kustom furnitur yang dapat disesuaikan dengan ruangan Furnitur yang dibuat secara kustom dapat menjadi suatu alternatif desain yang dapat dilakukan di dalam mengusahakan suatu pemanfaatan ruang secara efektif, efisien, dan maksimal. Sebagai contoh Anda dapat membuat suatu desain tempat tidur yang sekaligus dapat berfungsi sebagai bentuk dari deretan rak buku yang sangat unik dan menarik sebagai bagian dari dekorasi interior. Selain itu hasil dari alternatif desain seperti tersebut selain dapat membuat tempat bukan hanya tempat penyimpanan yang luas, area ruangan kamar pun juga menjadi terasa lebih luas dan nyaman. Nakas atau kredensa dapat dirubah desainnya menjadi meja rak dinding. Desain ini akan menciptakan tempat penyimpanan di ruangan kamar Anda menjadi bertambah volumenya tanpa membutuhkan tempat yang banyak. Cara lain sebagai solusi menghemat di ruangan kamar yang sempit adalah dengan membuat suatu rancangan rak di dalam dinding. 11. Merubah layout furniture ruangan jika dibutuhkan Untuk menciptakan suatu ruangan yang terasa lebih lapang Anda dapat memindahkan penempatan peletakan tempat tidur agar berdampingan peletakannya dengan rak yang mempunyai ukuran yang lebih rendah dari tempat tidur tersebut. 12. Memanfaatkan ruang kosong menjadi ruang yang berfungsi Anda dapat memanfaatkan ruang kosong yang posisi yang berada di atas tempat tidur seringkali tidak Banyak dimanfaatkan. Banyak dimanfaatkan. Sebagai contoh Anda dapat membuat suatu lemari dua sisi di bagian kanan dan kiri yang terhubung menjadi satu bagian di atas tempat tidur. Desain lemari penyimpanan ekstra luas seperti ini dapat menghindarkan ruangan kamar yang terkesan tidak rapi. Inilah rahasia 12 cara menata ruangan kamar yang sempit menjadi terlihat luas. Jangan lupa berlangganan di Arief Ipoh. Terima kasih telah menonton!